Jumlah guru besar di Universitas Palangkaraya atau UPR terus bertambah. Saat ini sudah ada 30 guru besar dari 831 dosen. Rektor UPR, Profesor Salampak, mengaku bangga atas prestasi tersebut. Pasalnya, dengan makin banyaknya guru besar, maka akan berimbas positif bagi kampus UPR. Salah satunya berimbas pada akreditasi kampus. Keberadaan guru besar menjadi aspek kinerja bagi suatu perguruan tinggi dalam penilaian akreditasi. Saat ini diakui oleh Rektor, akreditasi kampus diharapkan pada kategori unggul. Untuk mencapai akreditasi tersebutlah, Rektor mendorong dosen yang ada di kampus UPR untuk terus meningkatkan prestasi dan mencapai posisi sebagai guru besar. Guru besar itu nanti punya dampak besar ketika kita akreditasi. Jadi kinerja kita akan dilihat bahwa sekian persen misalnya dari prodi atau sekian persen nanti dari fakultas atau universitas itu juga lebih besar. Jadi kinerja itu akan kelihatan. Akreditasi itu penting sekarang ini, apalagi ketika kita menuju ke PTNBH, itu kan 50 persen lebih, itu adalah harus unggul. Kalau dulu A, salah satu komponen pentingnya itu adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya, jadi ketika dia menjadi guru besar, pasti dia harus jadi dokter dulu. Nah ketika dia menjadi guru besar, dia juga punya karya-karya ini ya, artikel. Nah itu kan berarti kinerja dari jurusan itu tergambar dari seorang guru besar itu. Termasuk kan sekarang ini kita mengejar ikut, contohnya prestasi dosen. Semakin banyak kita menciptakan atau menjadikan dosen itu jadi guru besar, karena diikutan ini itu kan ada karya imiannya. Guru besar itu wajib dia misalnya membuat buku minimal satu dalam tiga tahun, kemudian dalam setiap tahun dia harus publikasi. Ini kan semakin banyak guru besar, pasti semakin banyak performansi kita, karya-karya imiannya.